Sabar di Jokodamono dalam sebuah karyanya, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia, seekor burung mungil menganggut dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak bisa melucapkan kata-kata yang sukar. Dan tanganku terlalu kurus untuk mengacur terkepal. Selalu ku jumpai kau di wajah anak-anak sekolah. Di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintainu. Pada suatu hari, tentu ku kerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkan. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Ku bayangkan sehelai bendera berkimar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merupukkan kesaksian. Dan menyusun batu. Demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu. Pada setiap matahari terbitmu. Oh anak jaman yang megah. Biarkan aku memandang ketimur untuk mengenamu. Wajah-wajah yang menuh anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api dan di telapak tangan para lelaki yang tanah telah hancur. Kristal-kristal dusta. Hianam dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar. Aku tak lain milikku.